Intro Baru-baru ini keluarga bahagia Ruben Onsu selalu saja menjadi perbincangan oleh netizen dunia maya karena kedekatan Sarwenda dengan putra angkatnya Betran Peto Netizen dunia maya ramai memperbincangkan terkait anak dan sang istri tercinta Ruben Onsu Sarwenda dan Betran Peto kedekatannya pun kian hari kian terlalu berlebihan Banyak kali yang menilai bahwa kedekatan istri Ruben Onsu, Sarwenda dengan Betran Peto sudah terlewat kemesraan karena sang putra tersebut bukan putra kambung Mendengar banyak sekali netter yang menilai seperti itu, ibu tiga anak itu pun tak tinggal diam begitu saja Ibunda Thalia itu memberikan jawaban menohok terkait kedekatannya yang dinilai sudah terlewatkan keintiman Dikutip Hobbs, ide pada kanal Youtube Trans 7 ofisial Senin tanggal 8 Januari tahun 2024 Hal tersebut berawal dari Sarwenda diundang dalam salah satu acara televisi swasta yang dipandu oleh Irfan Hakim Irfan Hakim terlihat sangat ingin mengetahui terkait kedekatan sang putra angkat Ruben Onsu dan Sarwenda yang banyak dinilai oleh netizen dunia maya itu Banyak yang membuat netizen ikut berkomentar karena terlalu bersahabat, intim Itu, lu risih gak sih? Tanya sang pemandu acara tersebut Pada akhirnya mantan personel Cherrybell itu memberikan sebuah jawaban yang menohok Bahwa kedekatannya dengan putra angkatnya dinilai masih normal Sebenarnya mengisahkan itu dekat gimana ya aku juga bingung gitu Menurut aku masih normal-normal aja sih Jawab wanita yang kini sudah menginjak usia 33 tahun itu Tak hanya itu saja, Sarwenda menjelaskan jika dibandingkan dengan adik-adiknya Betran Petro Justru sang anak bungsulah yang lebih manja Penyanyi cantik Anet Deliesia Nasution akhirnya berterus terang soal kisah asmaranya dengan Betran Petro yang diakuinya terlanjur jauh berlangsung dalam selama belasan bulan Anet Deliesia terlanjur mengungkapkan rasa cintanya ke Betran Petro Setelah keduanya sejauh ini menyembunyikan kisah cinta kedua remaja tanggung tersebut Pengakuan tersebut terlanjur disampaikan Anet Deliesia Di tengah panasnya isu terkait hubungan tak wajar yang menerpas Sarwenda dan putra sulungnya Wanita bernama lengkap Anet Deliesia Nasution Wanita muda dan berbakat yang kini telah berusia 18 tahun itu Tiba-tiba terlanjur membuat unggahan video pendek tentang hubungannya Dengan anak sambung Ruben Onsu dan Sarwenda, Betran Petro Dalam unggahan video tersebut Terlihat penyanyi cantik berdarah campuran Batak Manado ini Membawa kue dengan lilin dalam sebuah ruangan gelap Tak lama setelah itu Anet Deliesia Nasution mengucapkan aniversari 1 tahun 1 bulan Yang kala itu jatuh pada tanggal 8 Januari tahun 2024 Aku hanya ingin bilang makasih Makasih banyak kamu Onyu Nama panggilan Betran Petro Udah nemenin aku Udah bareng-bareng aku Kita sama-sama sampai sejauh ini 1 tahun 1 bulan Ucap Anet seperti dikutip rajawalinyus.id dari tiktok at Aniting Brody Senin tanggal 8 Januari tahun 2024 Tak cuma itu Perempuan kelahiran balik papan Juga mengucapkan terima kasih pada Betran Petro Lantaran telah menjadi pacar yang baik untuknya Makasih udah jadi pacar yang baik buat aku Makasih udah ngesupport aku Makasih udah nerima segala ketetotan aku Segala kebandelan aku Aku minta maaf untuk apapun yang aku lakuin Bikin kamu sedih Bikin kamu bete Aku minta maaf Lanjutnya Unggahan video Anet Deliesia Nasution tersebut Sontak menjadi viral di sosial media Lantaran selama ini hubungan kedua artis remaja itu cukup membuat publik penasaran Betran Petro Putra Onsu baru ulang tahun yang ke-17 pada tanggal 14 Maret tahun 2022 Pesta sederhana pun digelar untuk merayakan ultah sang penyanyi Beberapa hari setelahnya Sarwenda menulis pesan manis untuknya Dia mengungkap betapa sayangnya kepada Betran Petro Tidak perlu orang tahu betapa bunda sayang padamu Menjagamu tulus dengan kasih sayang Merawatmu Memperhatikan setiap detailmu Dan cukup hanya kamu yang merasakannya sendiri Tulis istri Ruben Onsu Minggu tanggal 7 Januari tahun 2023